Intro Saudara-saudara sekalian bahwa masalah referendum itu, itu sebenarnya dalam khas sana hukum positif di Indonesia itu sudah selesai, nggak ada, nggak ada ya. Karena beberapa keputusan-keputusan baik TAP MPR maupun undang-undang itu sudah membahas sebelumnya dan sudah ada pembatalan. Jadi misalnya, dari TAP MPR mengenai referendum ya, TAP MPR nomor 8 tahun 1998 itu mencabut ya TAP MPR nomor 4 tahun 1993 tentang referendum, itu MPR. Kemudian undang-undang juga sudah dicabut ya, ini undang-undang nomor 6, 99 itu mencabut undang-undang nomor 5 ya, tentang referendum. Undang nomor 5, 85 ya, itu dicabut. Jadi ruang untuk referendum dalam hukum positif di Indonesia sudah tidak ada. Jadi nggak ada lebat lagi. Apalagi kalau kita hadapkan kepada International Court ya, yang mengatur tentang masalah-masalah ini, ya ini juga nggak relevan karena hanya dekolonisasi yang bisa masuk dalam proses referendum seperti misalnya Timur-Timur ya. Saya kira nggak ada. Oleh karena itu, ya itu sebenarnya sebatas wacana. Ya itu biarkan saja. Terima kasih.